Baik pemirsa iduterium, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah, Surakarta kembali menjadi pusat perhatian sebagai venue pertandingan para bulu tangkis dalam ajang pekan para liampiade nasional atau PEPARNAS ke-17 yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 12 Oktober 2024. Lokasi ini sebelumnya juga telah digunakan untuk berbagai acara bergensi termasuk ASEAN Paragames 2022 dan Indonesia Open. Fasilitas seperti toilet di Fable, RAM, dan panggung khusus bagi penonton di Fable telah disediakan untuk memastikan kenyamanan semua pengunjung. Dalam ajang PEPARNAS kali ini, edutorium juga menjadi pusat nasional broadcast center untuk penyiaran 12 cabang olahraga. Pemilihan edutorium sebagai lokasi penyiaran menunjukkan kenyamanan dan luasnya tempat yang dapat mendukung koordinasi media. Memang ya alhamdulillah edutorium dipilih kembali sebagai venue karena memang gedung ini memang kami desain bisa digunakan untuk semua kalangan termasuk rekan-rekan kita yang memiliki different abilities ya di Fable. Kami kita nyamankan semuanya, rem tersedia di berbagai tempat, kemudian toilet di Fable, kemudian panggung juga untuk penonton khusus di Fable juga ada. Standar-standar ruangan itu juga membuat mereka juga leluasa untuk manuver ya, bergerak gitu ya, sehingga memang alhamdulillah mereka merasa nyaman di sini. Edutorium UMS tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertandingan bulu tangkis, tetapi juga memiliki multifungsi lain. Dengan tagline convention, celebration, exhibition, art space, dan sport hall. Gedung ini sering digunakan untuk berbagai acara mulai dari seminar, pernikahan, hingga pameran otomotif. Kami agak terkunci juga ketika National Broadcast Center untuk penyiaran seluruh cabang keluarga, 20 cabang keluarga itu dipusatkan di sini, dipilih di sini ya. Mungkin karena tempatnya agak luas, mungkin nyaman begitu ya. Kemudian mungkin ada beberapa pertimbangan, akhirnya mereka meminta untuk menggunakan Edutorium UMS sebagai tempat untuk mereka melakukan koordinasi penyiaran. Maksud juga dari TV Arisport juga ada di sini. Pada momentum tersebut hadir di Edutorium UMS Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu, untuk menyaksikan langsung pertandingan para badminton. Kita kan udah dua kali ya, ini peparnas, nasihan para game, dua-duanya sukses. Dan kalau badminton, ini termasuk paling bagus. Yusuf memeritakan dari Solo, Jawa Tengah